Seluruh wad Arab, kata-kata bahasa Arab itu, kalau tidak ada sebab yang menyebabkan dia kasar atau fatah, dia harus doma. Jadi, jangan pernah mencoba membacanya kasar kalau tidak ada sebab. Jadi, yang menyebabkan dia kasar apa? Di. Kalau dalam nahu seperti itu. Kalau dalam bahasa Arab yang normally dalam visage atau dalam frasa-frasa atau dalam teks, sama juga kalau ada huruf jar, maka dia harus dikasar. Itu salah satu sebab ya. Karena yang membuat kasar itu bukan hanya jar. Ada idofah. Jadi, dua sebab itulah yang membuat dia kasar. Selain itu, dia harus doma. Apa yang bisa menjadikan dia fatah? Nanti suatu saat kamu akan ketemu. Kita lihat. Aina Muhammadun. Wa fil hurfati. Aina Yasirun. Wa fil hammami. Aina aminatu. Wa alal maktabi. Wa alal maktabi. Kalau tidak salah. Ini Al-Qamariya, Al-Dan Asyamsiyah sudah. Nah, kita keruskan yang di sini. Ayo kita tes baca. Coba baca ini. Al pertama. Al-Madhorasati. Betul. Al-Madhorasati. Al-Madhorasati. Al-Bayti. Al-Baytu. Al-Baytu. Al-Madhorasati. Al-Madhorasati. Al-Hamamu. Kenapa Al-Hamami? Tidak ada yang menyebutkan dia. Hamami. Hamamu. Terus. Al-Madhorasati. 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 Al-Sariru. 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 Ini adalah Asyamu Siyah. Asyamu Siyah itu. Al-Nya tidak dibaca. Dia langsung... Al-Sariru. 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 Al-Masjidi. Asana kita baca yang Dalam jumlah Atau dalam kalimat Yang pertama Bagus, fasih sekali Kedua Ar-Rajulubil Masjidi Ar-Rajulubil Masjidi Mumtaz Aina Al-Tajir Kuafi 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 Al-Qalamu Al-Qalamu Al-Makdabi Al-Qalamu Al-Makdabi Aina Zainabu Zainabu Aina 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 Al-Qalamu Terus Al-Mudar Al-Mudar Aina Aina Yahsir Aina Yahsir Al-Mudar Aina Yahsir Lama laki-laki wajib tanwin Kalau namanya Untuk perempuan tidak boleh ditanwin. Kalau nama laki-laki wajib ditanwin. Yasir namanya. Yasir Arafat. Yasir Makasit. Yasir Seppel. Muhammad Yasirun. Muhammadun Yasirun. Ini adalah nama laki-laki. Fil Mirhad. Mirhad itu WC. Kalau Hammam itu tempat mandi. Kalau Mirhad tempat buang air. Mirhad. Bismillah. Manfil Fasli. Manfil Fasli. Lihat ini. Ini pelajaran penting. Mungkin sudah saya ajarkan. Cuma saya akan berikan. Nama laki-laki itu wajib tanwin. Dan tanwinnya. Bukan hanya doma. Fathah pun dia tanwin. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu anna muhammadan. Rasulullah. Muhammadan. Dan muhammadin juga. Khalidun. Khalidun. Ada alifnya. Kalau Khalidun. Hamidun. Hamidan. Yasirun. Yasiran. Dan. Khalidin. Hamidin. Yasirin. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau nama lelaki wajib tanwin. Nama perempuan tidak boleh ditanwin. Nama perempuan tidak boleh ditanwin. Hanya single. Ini ciri khas perempuan. Baik perempuan itu ada takmar butoh atau tidak. Maryam. Perempuan. Tapi tidak ada takmar butohnya. Zainab perempuan. Tapi tidak ada takmar butohnya. Dia pun harus. Zainabu. Ustaz. Boleh bertanya Ustaz. Oke apa? Kalau dia muhammadin. Kapan itu Ustaz? Sama muhammadin. Kalau. Contohnya fi muhammadin. Atau li muhammadin. Ala muhammadin. Tuh. Ada ini. Kan tadi kita sudah sepenuhkan. Bahwa kalau ada fi. Menjadi kasroh. Kenapa di sini kasrohnya hanya satu? Sebab ada aliflam. Kamu kan sudah belajar dengan saya. Ini. Aliflam kan? Iya. So dia hanya. Seperti ini. Kalau nama lelaki itu. Saya bilang. Tandwi. Jangan dikasih aliflam. Saya harus scroll lagi ke atas. Untuk pastikan bahwa kamu ini faham. Bahwa. Lihat ini. Kalau tidak ada aliflam. Tanwin kan? Baitun. Baitan. Baitin. Kalau tidak ada aliflam. Hukumnya seperti ini. Kitabun. Kitaban. Kitabin. Kolamun. Kolaman. Kolamin. Tuh. Sama. Maknanya. Dia hukumnya seperti itu. Kalau tidak ada aliflam. Apakah boleh nama lelaki dikasih tanwin? Tidak boleh. Karena nama lelaki itu sudah marifat. Nama lelaki itu sudah marifat. Isim itu ada dua. Nakiroh dan marifat. Tidak ada isim abu-abu ya. Yang ada adalah isim. Marifat dan nakiroh. Marifat. Kita mungkin akan pelajari nanti. Yang penting tahu konsepnya dulu. Bahwa isim yang kita pelajari sekarang ini adalah nama orang dulu. Kalau nama orang sudah selesai. Maka kita tidak akan salah. Karena sering kita sebut nama orang. Kita akan sering menyebut nama orang. Apalagi syahadat kita seperti apa? Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammadan rasulullah. Apakah perlu? Wa asyadu anna muhammadan rasulullah. Karena itu hukumnya idhom atau ikhfa. Tidak perlu. Yang perlu tajwid itu hanya Al-Quran. Selain Al-Quran jangan ada ikhfa. Jangan ada idhom. Biasa saja. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammadan rasulullah. Tidak muhammadan rasulullah. Seperti itu. Tidak. Wa asyadu anna. Jadi tidak. Kalau kita membaca bahasa Arab tidak perlu tajwid. Tidak perlu apa? Tidak perlu tajwid. Sorry. Nah sekarang begini. Filosofinya apa? Ada Zainabu di sini. Nah sekarang ada nama lelaki yang ada tamar butuhnya. Ada Hamzah. Itu hukumnya hukum perempuan. Tapi dia laki-laki. Mamannya Nabi Muhammad kan Hamzah. Dia harus Hamzatu. Jangan Hamzatun. Meskipun dia lelaki. Karena dia masuk ke hukum. Hukum lafaz. Hukum lafad. Kalau itu nama perempuan. Kenapa tidak masuk ke sini? Tidak. Nama perempuan yang ini. Zainab. Mariam. Apalagi. Su'ad. Perempuan namanya Su'ad. Su'adu. Su'ada. Su'ada. Contohnya. Kalau di sini. Ala Muhammadin. Di sini. Ala. Menjadi apa? Ala Zainab. Zainabi. Salah. Zainab. Yes. Seperti yang saya bilang. Seminggu lalu. Nama perempuan tidak boleh dikasroh. Kamu artinya tahu kasroh apa? Kasroh itu dari maksur. Maksur itu pecah. Jangan sekali-kali membuat perasaan perempuan itu pecah. Hancur. Rusak. Kasroh itu rusak maknanya. Maksur. Kol bi maksurun. Hatiku patah. Aku patah hati. Bahasa Arabnya. Kol bi maksu. Surun. Maksurun. Jadi jangan dikasroh ya. Biarkan perempuan laki-laki saja lah yang dikasroh. Dan bukan hanya satu kasrohnya laki-laki. Dua. Biarkan lahir batinnya laki-laki. Karena laki-laki badannya kuat. Kalau laki-laki cengeng. Itu namanya laki-laki yang berjiwa perempuan. Jadi laki-laki jangan cengeng. Biar yang menangis perempuan. Kalau begitu tidak bolehkah laki-laki menangis. Boleh Rasulullah menangis. Waktu anaknya Rasulullah meninggal Rasulullah menangis. Ya. Karena Rasulullah manusia. Kita pun. Tapi kan. Nggak sedikit-sedikit menangis. Sedikit-sedikit menangis. Nanti bilang. Ustaz. Nangis kok sedikit-sedikit. Yang banyak. Nangisnya yang banyak. Jangan sedikit-sedikit. Nggak. Dikit-dikit nangis. Melo sekali. Jadi yang tabiatnya Melo itu kan perempuan. Jadi jangan buat dia patah ya. Itu filosofi bahasa. Dari sini harokat saja kamu bisa melihat penghargaan bahasa kepada perempuan. Jangan buat dia kasar. Jangan hancurkan nama perempuan. Makah juga perempuan. Tuh lihat. Makah itu nama perempuan. Tidak boleh kasih alif lam. Jangan pernah kamu kasih alif lam. Seperti Muhammad pun jangan kasih alif lam. Jangan pernah. Biarkan nama itu seperti itu. Dan sifatnya. Sifatnya Mekah yang dimuliakan. Mekah yang dimuliakan. Dia tidak kuat. Dia tidak bisa mengikuti hukum ini. Kenapa? Karena dia harus ke hukum asal. Kalau ini adalah hukum. Hukum maksimal dia hanya fathah. Dan hukum maksimal dia adalah kasrah. Itu namanya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Cukup? Masya Allah. Kita sudah sampai di sini. Mari kita tes baca. Ayo. Pertama. Ayo dari atas dulu. Moham. Moham. Puan sekarang. Ini adalah basic. Dan Anda sudah mengetahuinya. Dan ini kita perlu syukuri. Kenapa? Karena ini Anda sudah tahu menyebutkan nama orang dengan benar. Mari. Bahasa Arab itu tidak ada harokatnya. Mari kita baca bahasa Arab yang tidak ada harokatnya. Yang pertama. Bahasa Arab itu tidak ada harokatnya. Bahasa Arab itu tidak ada harokatnya. Bagus sekali. Mari sekarang kita lihat di sini. Al-baytu min al-bayti al-masjidu ilal-masjidi. Kita tambah huruf jarnya. Min itu dari masjid itu. Ila itu ke. Saya pergi dari rumah ke masjid. Ana azhabu min al-bayti ilal-masjidi. Ana azhabu min al-bayti ilal-masjidi. Kita coba lihat Jepang. Ada Tokyo. Lihat. Sekarang lihat ini Ada mana? Pertanyaan nggak ada? Cina-Cina India, bahasa Arabnya Hindi Kan kamu tau kan samudera Hindia? Ada H-nya kan? H-nya ada, Hindia Itu bahasa Arab Oke, sekarang Kita cukup ya Coba Aina Zahabah Zahabah Al-Mudir Mudir Mudir itu Mudir itu adalah Zahabah Al-Mudir Zahabah Al-Mudir Zahabah Al-Mudir Zahabah Al-Mudir Merhat Merhat itu Biasanya kamu duduk disini tiap pagi Sambil baca apa ini Jadi ini adalah aktivitas tiap pagi Azhabu ilal mirhat Azhabu ilal Mirhat Mirhat Ini dia namanya Mirhat Al-Sabahin Kita teruskan Coba Kita baca dengan baik Al-Sabahin Al-Furfan 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 Al-Mudir Al-Furfan Al-Mudir Al-Fub Gon Bila ada yang membuat dia kasarли kan Oke, sekarang kita buat dalam sebuah perasa, dalam sebuah kalimat. Ayo. Fati mana? Min aina Fatimah. Aina Fatimah tu tiyaminal hindi. Nomor dua. Kala jam madari, Yusuf minal pasdi. Pasdi wadzahba ilal madari, eh mudiri. Kalau panjang, dipanjang. Jangan biasakan jadi orang yang zolim, ya. Biasakan jadi orang yang soleh, orang yang baik. Kalau panjang, dipaca panjang. Wadzahba ilal mudiri. Ilal mudiri. Kalau seperti ini kan dua ketukan kan? Masar pun dua ketukan. Ilal mudiri. Dua ketukan baru berhenti. Baru di kampung lainnya. Itu yang namanya, lihat. Ini pun dua ketukan. Karena panjang pendek itu mempengaruhi makna. Kenapa? Karena panjangnya, itu sudah menambah huruf. Setiap huruf bertambah, pasti berbeda makna. Banyak contoh-contohnya itu. Seperti jannah. Surga. Satu surga, jannah. Tapi kalau jannah. Tuh. Tiga bertambah tuh. Jannah. Jangan bilang jannah. Salah. Jadi, itu mempunyai arti yang berbeda. Nomor tiga. Dhajaba. Dhajaba. Dhajab Okay. Ayo. Eh. Jangan kamu baca min Min kan huruf jar dari Berarti kalau ini kata tanya Kata tanya itu apa? Man Seperti kalau kamu Masuk ke kubur nanti akan ditanya Manrobuka Betul tidak? Betul Sohi Ustad Belum masuk ke kubur pun ada Sudah tahu pertanyaannya kan? Jadi man ya Jangan min Man harajah min al-fasli Saya tak perlu Mengajarkan Terjemahannya Lain kali lebih cerdik yang melihat Kalau ada tanda tanya Kamu langsung Oke Nomor 6 Kharaja Kharaja At-tolib Darbisuh Darbisuh Wada Iyassuh Iyassuh Jadi At-tolib Kharaja Min al-madrasah Madrasah itu kata Yang ada di Indonesia Madrasah Ibtidaiyata Jadi Jangan salah Karena ini bukan Bahasa asing Untuk orang Indonesia Madrasah Is madrasah Oke Jadi Jadi Ini namanya soraf Soraf itu Ini namanya isim makan Yang dinamakan Nahu itu apa Ustadz? Nahu itu ini Perubahan Akhir kata Itu Nahu Tapi Harokat-harokat Di tengah huruf seperti ini Kasroka Yang di tengah-tengah ini Ini namanya soraf Bagaimana bisa Kamu bisa membaca disini Sub Bukan Sawak Bukan Siwak Bukan Suwik Karena Kamu juga tahu Yang namanya soraf Kenapa kamu disini Membacanya Tidak seperti tadi Amin Al Mudar Risati Kalau dibaca Melahirkan seorang pelajar Melahirkan seorang pelajar Yang sudah umurnya Sudah 20 tahun Jadi perutnya Kandungannya sebesar apa? Ini salah baca Bahaya Fatal Jadi harus Jadi harus Membaca teks itu Harus dengan akal Khoroja At-Tolibu Kamu ketahu kan Tolib itu student Pelajar Nah Dia keluar Khoroja At-Tolibu Minal Rasati Tempat belajar Itu namanya Madrasah Suatu saat Saya akan mengajarkan Isi makan Insyaallah Ayo Nomor 7 Ini Yang pertama adalah Membuat orang Percaya diri Bagaimana? Membuat orang Percaya diri Belajar Bahasa Arab Itu Berikan dia Kemampuan untuk Membaca teks Yang tidak ada Harokatnya Dengan benar Makanya saya tunjukkan Cara-cara Membaca Nama laki-laki Nama perempuan Nama laki-laki Kemudian Gunakan insting Bahasa Anda Secara lokal Bahasa Indonesia Bahasa Arab Sudah banyak Menyerap Bahasa Indonesia Sudah banyak Menyerap Bahasa Arab Jadi Seperti kursi Kamu tidak akan Salah baca itu Karena di Indonesia Kursi juga Ini juga sudah Diserap Jadi banyak Sudah diserap Jadi Hal-hal yang Harusnya tidak perlu Salah Jangan salah Kalau salah Oke lah Salah yang Biasa saja Jangan Hal remeh Salah Jangan ada Lobang kecil Kemudian dia jatuh Kemudian meninggal Kan Itu Itu Konyol Kalau ada jurang besar Orang jatuh Meninggal Wajar kan Wajar kan Kalau Lobangnya Kesekecil ini Kemudian Kakinya Jatuh Ya memang Namanya nasib Ustadz Orang kan kita Tahu Umurnya berapa Tapi ini Konyol Lobang kecil Keseleo Kemudian meninggal Kan Aneh gitu loh Ya mungkin Udah takdirnya Ustadz Iya Ustadz Bukan takdirnya Memang dia keluar rumah Sudah sakit-sakitan Sudah parah Bahkan Kalau ada lalat Menempel di kulitnya Pun dia bisa mati Bukan lalatnya yang salah Memang orangnya Sudah parah Harus berobat Tidak berobat Oke cukup Jadi Bagaimana Saya sebetulnya Ingin mensuggesti Memberikan Dorongan Bahwa Berbahasa Itu mudah Kuncinya Berikan kepercayaan Diri kepada orang Untuk melisankan Karena bahasa itu Adalah lisan Al-lubahiyal kalam Bahasa itu adalah Ngomong Kalau kamu berani Ngomong Kamu akan Mulai ada Confiden Nah itulah bahasa Ya Masalah paham Nanti akan ikut sendiri Jadi Cara saya belajar Dari dulu ya Harus ngomong Harus membaca Salah benar Dikritik Biarkanlah Anggap itu adalah Pelajaran Dan Anggap itu Sebagai Guru terbaik Karena Anda Belajar dari Kesalahan sendiri Ayo Sekarang semua Baca sama-sama Alkitabu Alkitabu Yang beter Bagus Alkitabu Alalmaktabi Nama Ataulibu 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 Al-Fasli Ataulibu Al-Fasli Naam Dahaba Hamidun Dahaba Hamidun Nomor lima Muhammad pergi dari Cina ke Jepang. Hasanan, oke. Apakah Anda sudah faham semua? Kita belajar vocab sekarang. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apakah buku ini sudah Anda miliki dalam HP Anda? Nah, mustahil. Oke, alhamdulillah. Dan tidak ada pertanyaan, akan saya skip. Coba kita buka kamera dulu. Kita akan ambil dokumentasi foto untuk... Bentar ya. Saya berikan toleransi waktu yang banyak sekali hari ini. Jam sekarang Anda bisa buka kamera dan kita ambil foto dulu. Oke, jadi A ini maknanya adalah pertanyaan. Dalam Al-Quran ada? Ada. Coba sebutkan ayat yang memakai huruf istifam ini. Al-Quran itu bukan. Alam, ada di sini. Alam Taro. Apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak tahu? Alam Taro kan melihat. Apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak melihat? Apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada pasukan gajah? Ada yang lagi? Alaysa. Bukankah. Itu ada kah kan? Ini artinya alaysa kan? Bukan. Bukankah. Alaysallahu bi'ahkamil hakimin. Allah itu adalah zat yang ahkamil hakimin. Yang zat yang hakim, yang ahkam. Yang memberikan hukum di antara hakim-hakim yang. Dia lah yang paling adil memberikan hukum. Alaysallahu bi'ahkamil hakimin. Jadi A di situ banyak di Al-Quran. Tidak akan kamu melihat. Artinya ini surat apa? Ini juz 8 adanya. Juz berapa? Lupa. 7-8 lah. Kul ara'aitum. Kul katakanlah Muhammad. Ara'aitum in akhada Allahussalam akum. Andai kata Allah. Apa pendapat engkau semua ini? Wahai orang-orang Mekah. Wahai yang dikatakan. Rasulullah disuruh. Rasulullah disuruh Allah untuk berkata. Katakanlah Muhammad kepada mereka. Ara'aitum in akhada Allahussalam akum. Apa yang akan engkau lakukan? Apa pendapatmu? Jika Allah ambil sam'akum. Apa pendengaranmu. Wa'akhoda sam'akum. Wa'abasorakum. Dan penglihatan kamu. Wa khatama'ala kulibikum. Dan Allah tutup hati kamu seperti batu. Man ilahun khairullah yatikumbihi. Tuhan mana yang mampu mendatangkannya selain Allah? Tidak ada. Hanya Allah. Karena mereka menyebabkan banyak Tuhan. Ya enggak? Ada Allah ta'al-uza. Saya baru menjelaskan satu ini. Dan saya carikan di Al-Quran banyak sekali. A. A. Alam taro. Aro'aita. Tuh kan? Oke. Sekarang paham? Paham. Oke. Mari kita baca. A. Ayo baca. Ayo baca. Ustaz ini tidak ada alif lang. Kenapa? Kenapa tidak ada tanwin Ustaz? Nah. Kamu tahu enggak? Ini namanya frasa. Tarkibnya Tarkib Idovi. Ini mudof Ini mudof ilaih Buku milik Muhammad Bukunya Muhammad Tidak, ini bukunya Hamid Jadi bukunya Muhammad dimana? Dimana? Bukunya Muhammad Alal maktab Disana Dimana buku tulisnya Ammar Maknanya buku tulis Ada disini ada nya Atau miliknya Dimana buku tulis miliknya Ammar Anda tau sekarang Yang namanya Majirur Majirur itu apa? Kasroh Ini kasroh dibawa Itu disebabkan karena huruf jar Huruf jar Yang kedua karena idofah Lengkap sudah sekarang huruf kasrohnya Busta ada ajarkan semuanya Tidak ada sebab ketiga, keempat, kelima Karena Majirur itu hanya dua sebab Jar dan idofah Di dofah itu karena seperti ini Dua kata yang dijadikan satu Yang pertama Dommah Kadang-kadang juga kasroh Kadang-kadang juga fatah Tergantung posisi dia Contohnya Ro'ai Hada kitabu muhammadin Ro'aitu kitaba muhammadin Contohnya Wajad tuhadir kalimah Fi kitabi muhammadin Fi kitabi Tergantung Kalau disini pasti Dan hukumnya kitab Yang hukumnya disini Kamu bisa mencatat Ini ilmu mahal ini Maksudnya kamu harus buka buku Kalau Ini saya tuliskan Rangkumannya ada tiga Yang pertama Kurang rapi ya Saya rapikan lah Yang pertama Kitab disini Namanya apa? Namanya muhdov Daripada saya terangkan nanti Lebih baik saya terangkan sekarang Muhdovun Yang dibawah Yang dibelakang Namanya muhdov ilai Muhdov ilai Muhdov ilai itu hukumnya Wajib majrur Wajib kasroh Muhdovun ilai Yang di depan itu namanya Muhdov Muhdov hukumnya Tidak boleh ada alif lam Gak boleh Tidak boleh tanwin Ini tanwin kan Gak boleh Dan tidak boleh ada Non jama' dan non musanna Non musanna Non jama' Mudakar salim Contoh non musanna Muslimun Muslimani Musanna Itu musanna dan jama' Apa lagi? Contohnya Mudar risun Mudar risani Mudar risuna Nonnya itu Tolibun Sorry Bukan tolib Bukan tolib Coba Muslimun Muslimun Satu orang muslim kan? Kalau dua orang Bagaimana? Muslim Muslimani Muslimani Nonnya ini yang saya maksud Jangan ada non ini Harus dihilangkan Muslimah Nomor tiga Jama'nya Muslimi Nah non ini yang harus dihilangkan Tuh Muhdov tidak boleh ada alif lam Dan tidak boleh ada tanwin Dan tidak boleh ada non jama' dan non musanna Huruf non ini Huruf non ini Kamu tidak faham kan? Non jama' dan non musanna Non musanna itu Ini Muslimani Nonnya nanti hilang Kalau disandarkan ke Contohnya apa? Mereka berdua adalah guru madrasah Humah Mudar Risa Al-Madrasah Tuh Nonnya hilang Paham gak Perjelasan saya ini? Paham gak? Aslinya ada non disini Tapi Harus dihilangkan Karena ada hukum mudoh Nonnya Non musanna Itu harus hilang Contoh lagi Hum Mudar Risa Al-Madrasah Mereka guru-guru madrasah Nonnya ini harus hilang Jadi Hum Ayo Semuanya Dibaca Humah Humah Mudar Risa Al-Madrasah Ayo baca Humah Mudar Risa Al-Madrasah 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 Mudar Risa Madrasah Nah Sekarang Hum Hum Mudar Risa Mudar Risa Al-Madrasah 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 Nggak nampak Al-Madrasah Sama saja Kamu bacakan Mudar Risa Ada 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 Jangan 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 Gurunya Banyak Muridnya Adalah Seorang Mudar Risa Faham gak? Konsep ini Alhamdulillah Faham Kalau sudah Faham Silahkan Di screenshot Kalau ada Ilmu penting Dan Anda Tidak Tak Nggak ingin Kehilangan Momen itu Screenshot Kan bisa screenshot Nanti Nanti Dilihat Sendiri Waktu Ada Waktu Cukup Dan Kita akan Teruskan Alhamdulillah Alhamdulillah Satu kitab Satu kitab Yang satu Muhammad Tapi kalau Dijadikan Satu Akan Menjadi Kitab Ayo Semua cakap Semua bilang Kitab Muhammad Bagus Sekarang Ayo Yang kedua Kalau Kamu Hamadin 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 Kalau ada Alif Berarti Dia itu Pasti Di belakangnya Itu Kasroh Kalau Begini Tol Di sini Belakangnya Apa Kalau ada Alif Di sini Belakangnya Itu Di Kasroh Kalau ada Alif Di sini Ini belakangnya Pasti Di Kasroh Ini Sudah Otomatis Hukumnya Seperti Hukumnya Kalau ada Siang Ada Malam Paham Jangan Hamadun Malu Gurunya Mengajar Siapa Yang Ngajar Ustaz Agus Aduh Malunya Bukan Main Jangan Buat Saya Malu Ayo Kolam Hamidin Ayo Kolam Hamidin Hamidin Ayo Sekarang Dari Playtun Abah Abah Sub Abah Abah Sub Abah Abah Mikrofon Siapa yang Bisa Barahatun Bisa Mikrofon kamu Dari kemarin Mengganggu Ada masalah Di mikrofon kamu Sayangnya Enggak Enggak Pas Sekali lagi Saya katakan Tanwin Harus hilang Menjadi Biasa Saja Jangan Tanwin Kalau kamu Masih Bilang Bahwa itu Baitun Abah Sin Itu Masih Salah Itu kesalahan Yang fatal Sekali Kamu Harus Tahu Konsepnya Dia Tidak Boleh Tanwin Saya Udah Bilang Jangan Kamu Tanwin Yang Pertama Mari Kita ulang Lagi Dibaca Apa Menjadi Itofah Kitabnya Muhammad Kitab Abuh Abuh Muhammadin Ayo Baitu Abbasin Bagus Gurfat Masih Ngeyel Pakai Tanwin Tanwin Pemiru Amarin Amarin Terus Kan Sariru Holidun Eh Holidun Yang kedua Itu Wajib Tanwin 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 Kasrotei 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 Dan ini Single Tidak boleh Tanwin Itu saja Sebetulnya Kalau kamu Fahami Betul-betul Dan Prakteknya Lidah itu Yang nyetir Otak Otak Kalau sudah Kepaham Lidah itu Akan Disetir Dan Baik Ini nama Laki-laki Ya Nama Laki-laki Kasrotei Betul Betul Kalau nama Perempuan Disini Tidak boleh Kasrotei Kitabufatimata Kolamuzainaba Ayo Ikuti Ustaz Kitabufatimata Kitabufatimata Kolamuzainaba Kolamuzainaba Baitu Khodinjata Baitu Khodinjata Oke Kemudian Gurfatu 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 Rukaiyata Gurfatu Rukaiyata Gurfatu Rukaiyata Ini adalah Kamarnya Rukaiyata Dimana kamarnya Rukaiyata Gurfatu Rukaiyata Daftaru Sofiyata Daftaru Daftaru Nah Perempuan Tidak boleh Dikasro Harus Difatha Sudah Faham Mari kita Membuat Yang sekarang Ada Tau kan Mudar Risun Menjadi Mudar Risu Mudar Risu Guru Ayo Maktabun Al-Mudar Risu Menjadi Maktabul Mudar Risu Semuanya Ikuti Maktabul Mudar Risu Maktabul Mudar Risu Maktabul Mudar Risu Maktabul Mudar Risu Yang kedua Ayo Sedih Mista Pul Baiti Mudar Risu Yang ketiga Duka Duka Nutajiri Duka Nutajiri Kalau disini Kamu Seperti A A Begitu Biar Kamu Menandakan Ini Cara Membaca Duka Nutajiri Tekan Tekan Kebawah Biar Ini Menandakan Bahwa Cara Membaca Itu Ada Ilmunya Kalau Enggak Ada Ilmunya Bacanya Seperti Ini Duka Nutajiri Duka Nutajiri Bacanya Kayak Robot Biar Enak Dengar Duka Nutajiri Ayo Duka Nutajiri Kemudian Teruskan Bait 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 Walidin 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 Baca apa nih Bismul Walidin Walid Walid Saya udah bilang Kalau di depan ada Alid Ini dibaca Kasroh Walidin Kalau di depan ada Alid Jangan dong Jangan dicampur-campur Kalau Walid itu Wazannya Fa'il Fa'ilun Walidun Kalau Zahad Seperti ini Jangan kamu Kasroh Waladun Walad itu Anak Walidun Ayah Kamu jangan Membuat anak Ini menjadi Ayah Dia belum Beristri Dia belum Punya anak Coba kamu Baca Kul Wallahu Ahad Ayo Kul Wah Wah Ahad Allah Hos Mada Allah Suman Walid Al-Yulad Walam Ya Kul Al-Yulad Nah disitu Ada Yulad Ada Yulad Itu fiilnya Tapi disitu Ustaz tak Menemukan ini Ayatnya Al-Quran Adalah Walad Ini Sebenar Ayatnya Adalah Dalam Ayat Ayat ini Ayat 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 Miros Miros Itu waris Ayat Miros Waris Jujus Tiga Kalau Jujus Tiga Ayat Tentang Faroib Tentang Hukum Waris Bagaimana Ayatnya Bukan Bukan Itu Sekejap Sekejap Sebentar Saya carikan Ayatnya Ayatnya Yaitu Yang ayatnya Adalah Apa Ayat Awal Ayatnya Saya lupa Itu Tengah Tengah Awal Ayatnya Saya lupa Fahingkana Fahingkana Lakum Waladun Falahun Nattum Falahun Nattum Unum Mimma Taraptum Mimba 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 Yusina Tusuna Bihah Awday Tusuna Yusina Ada dua Ada Yusina Ada Tusuna Oh iya Tusuna Bihah Oh iya Berarti kamu Apa Awal Ayatnya Ayo Awal Ayatnya Apa Lupa Bukan Lupa Ikut-ikutan Tapi ikut Lupa Juga Yang di depan Ayatnya Sebentar Kalau Lupa Seperti Ini Saya Biasanya Minta Tolong Ke Sini Minta Tolong Ke Google Saya Tulis Ayatnya Dulu Walaku Walahun Nar Oboh Mimma Mataroktum Langsung Ketemu Nah ini Walakum Nisfumata Baillam Yakun Lahun Walat Anak Kamu Wahai Para suami Mempunyai Setengah Bagian Dari Harta Yang Ditinggal Dari Istri Kamu Istri Kamu Punya Setengah Satu Milyar Maka Kamu Mendapatkan 500 Juta Apabila Istri Kamu Tidak Punya Anak Ilam Yakun Lahun Nawalad Fa Inkana Lahun Nawalad Falakum Rubu Mimma Tarok Mimma Tarok Jadi kalau Anak Istri Kamu Punya Anak Dari Kamu Atau Punya Anak Itu Kamu Hanya Mempunyai Seperempat Rubu Seperempat Itu Berapa 250 Juta Dari Satu Milyar Kalau Dia Punya Anak Contoh Contoh Si Yasir Ini Menikah Dengan Perempuan Kaya Janda Kaya Raya Artanya Satu Milyar Baru Menikah Satu Hari Meninggal Dunia Uangnya Yang Dimiliki Oleh Istrinya Itu Setengahnya Milik Isi Yasir Ini Mengajar Mengajar Tafsir Al-Quran Saya Hanya Mau Ini Saya Hanya Mau Menunjukkan Waladun Kamu Lihat Baca Apa Itu Waladun Atau Walidun Waladun Nah Kalau Murutnya Seperti Ini Baru Kamu Baca Walidun Saya Ini Kadang-kadang Menjumpai Murid Anak Murid Dia Ini Suka Tertukar Tukar Ini Ya Allah Bagaimana Saya Memahamkannya Kadang Sudah Lima Kali Diajarkan Masih Saja Lima Kali Ya Allah Bagaimana Saya Akhirnya Menuju Ke Al-Quran Di Antaranya Adalah Walid 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 Artinya Ayah Walad Artinya Anak Bedanya Itu Antara Asma Was Sumur Bur Jauh Jauh Bedanya Hanya Satu Ayat Satu Huruf Itu Bisa Apakah Anda Faham Dibaca Apa Ini Ismul Halo 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 Tidak Ya Ustaz Ya Ustaz Tidak ada yang menjawab Sama sekali Apa Internet saya Nge-lag Ayo Baca Ayo Baca Ismul Ismul Walad Walad Ya Allah Mulai dari atas Mulai dari atas Mulai dari atas Mudok Mudok Dikasih tahu Ayo dibaca Dari atas Matabu Matabu Al-Mudarisi Mudarisi Teruskan Nistabu Matabu Matabu Teruskan Matabu Atta Atta Jiri Atta Jiri Baitu Hatim Khadiri Ismu Waladi 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 Ismu Waladi 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 Kitabullah Kitabullah Mayat Khabibir Kitab Sayyarat 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 saya Riti sekuriti sekalian ayo baca yang ini Almodar 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 jadi ibu guru itu punya pintu pintunya dimana? di mulutnya atau di badannya ada pintu? Almodar jadi kalau kamu mau masuk ke muda risah kamu buka pintunya, kamu masuk ke perutnya begitu salah baca itu fatal saya udah bilang kenali huruf iti apa namanya kata ini dengan kata-kata yang sudah famous terkenal di Indonesia madrosa lah karena kalau kamu membaca muda muda risah itu dari kalimat darrosa mengajar jadi muda risah orang yang mengajar perempuan yang mengajar namanya guru muda risah masa saya harus menyadarkan anda untuk membaca yang benar hanya satu kata ini berkali-kali kamu harus tahu sama anak ini apa? apa artinya bab itu? pintu masa orang punya pintu? babul 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 ya ini pintu jangan kamu baca ini dengan pemahaman orang Indonesia babu pembantu babu babu pembantu guru masya Allah hal anta babu hal anti babu yang dibawa ke dalam mindset Indonesia yang ini karena sudah dipakai dalam kamus besar bahasa Indonesia KBBI madrasah tempat belajar bagi orang Islam madrasah oke jadi disini jangan yang dibawa ke mana Indonesia yang ini orang Indonesia bilang babu itu apa? kamu salah target kamu harusnya yang ditarget kamu malah kamu harusnya masuk surga kamu malah milih neraka aduh ayo yang kedua yang kedua masih salah nama laki-laki wajib tanwin amadun amadun ya Allah amidun 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 lagi hei hei kita lagi belajar apa sih kau bisa amidun norasia kok berisik sekali kamu mengganggu telinga orang lain kondisikan suasana yang tenang norasia kalau di luar ya ada angin banyak angin itu kipasnya dijauhin kalau pakai kipas kita itu sedang mempelajari namanya mudof mudof ile yang kedua itu wajib tanwin kalau nama laki-laki kalau dia itu bukan nama laki-laki dan ada alif lam kastros satu saja cukup ini hukumnya wajib kalau disini kamu masih baca seperti ini salah jangan kamu baca kitabu muhammadun jangan itu salah sudah dilatih disini masih saja salah di bawah oke siapa yang ingin saya ingin satu orang mencoba membaca satu orang ayo coba yang lain dengarkan babul madrasati bagus hamamur rajuli imar imar rajuli oke baik suhamidin bagus sayaratul mudiri bagus mendilu amarin bagus bagus baik tu lahi bagus fi kicab billahi bagus membayit membayit mudaris bagus alal maktab il mudiri tidak ada alif lam disini alal maktab il mudiri masya Allah 100% ya dikurangi 5% sedikit aja 95% oke bagi kawan-kawan yang masih ada masalah disini screenshot ini tes baca dengarkan tadi siapa namanya rahmatullailah ustaz nanti belajar dari lisannya rahmatullailah itu sudah perfect bagus sekali salah sedikit tidak masalah naam baiklah ini cukup mari kita buat frasa-frasa di bawah ini dengarkan ustaz ayna baytul mudarrisi waba'id al-qur'an kitabullahi al-qur'an kitabullahi oke kita teruskan tu lihat cara membaca itu pun copy paste kamu juga harus mengikuti cara membaca seperti ustaz ini artinya bahasa kamu akan cepat sekali insyaallah ibnu ammarin talibun wabenu yasirin tajirun lihat alif ini tidak dibaca namanya namanya hamzah wasal hamzah wasal itu tidak dibaca kalau ada huruf di depannya atau kalimat di depannya kalau disini tidak ada apa-apa kan baca ibnu ammarin talibun wabenu yasirin tajirun tu lihat di depannya ada kata ini tidak dibaca namanya hamzah wasal anabenu abbasin saya ananya cik abbas pak abbas wabenu man huwa wabenu khalidin wabenu khalidin cara bacanya silahkan anda nanti buka youtube lagi ya karena daripada saya mentalkin satu-satu habis waktu anda silahkan lihat di youtube ustaz sudah rekam ini aina masjidu rasul allahi sallallahu alaihi wasallama huwa fi almadin al-munawwarati bintu hamidin fi al-madrasati wabintu muhammadin fi al-jamiati ismul mudarrisi sa'idun wasmul muhandisi khalidun ammul talibi ghaniyun babul masjidi maftuhun wababul madrasati mukhlaqun khaluh hamidin faqiron sayyaratu abbasin fi syarih lihat kaedahnya ustaz kalau ada alif lah kalau ada alif di tengah-tengah setelah huruf pertama huruf pertama kan syiri pasti dikasrah lagi ini pasti kasrah kalau ini enggak karena ini tidak tiga huruf harus tiga huruf ini kasrah talibi ada lagi ada al-jamiatu tanya tak tambahan kan al-jamiatu mudah saja ikuti ikuti kaedah-kaedah ini kaedah dasar ini mempengaruhi jadi ustaz mengajarkan cara membaca agar kamu nanti di luar kelas ini kamu mau membaca setelah kamu mau membaca insyaallah ada cinta kamu harus rajin membaca seperti tadi siapa namanya karimah ibn man anta anab nul mud risi aynal kalbu war taht wa tahta tahtas sayyarti baiklah sekarang bagi yang ingin oke sebelum saya tanya sebelum saya teruskan saya ingin membuka sesi untuk bertanya cukup ya ini tidak ada pertanyaan makna-maknanya insyaallah Lawan kata ba'idun Qaribun Qaribun Dekat Kamu dekat di hatiku Anta qaribun Masya Allah Kamu dekat di hatiku Kamu dekat Allahu qarib Kalau dalam Ayat Al-Quran Apa Kalau ada Hambaku tanya Tanya kepada kamu Wahai Muhammad Rasulullah s.a.w Tentang aku Tentang aku kata Allah Fa'ini qarib Aku itu dekat Dalam hadis Kalau hambaku berjalan kepadaku Maka aku akan Berlari cepat Kalau hambaku berlari cepat Kepadaku Maka aku akan berlari Kepada hambaku Nah itu adalah hadisnya Oke Kita teruskan Mari Ada pertanyaan Sebelum kita tes Pemahaman Oke Jadi Kunci mobil Kunci rumah Ya enggak? Cukup lah Jadi Sebetulnya Mudah-mudah Ileh itu Menggabungkan Dua kata Menjadi satu kata Kunci mobil itu Satu kata Nah Dimana kunci mobil? Dimana kunci rumah? Maksudnya Satu kata Yang Yang menunjukkan Itu satu benda Nah ini kunci mobil Ada alarmnya disini kan Ini kunci mobil Satu benda Tapi mempunyai Diambil dari Kunci dan mobil Dimana kunci? Sampai kiamat pun Susah ketemunya Karena kunci banyak sekali Kita akan tanya Kunci apa? Betul tidak? Nah Makanya yang jelas dong Ngomongnya Dimana kunci rumah? Dimana kunci mobil? Dimana kunci hatimu? Wah itu baru Dua reka Kunci hatiku dibawa oleh ayahku Silahkan ambil Datang gak Oke Faham? Tanya Tanya Kalau kamu gak tau Artinya tanya Sebelum saya skip Marilah kita buat disini Sekarang latihannya Anda bisa Tulis nama disini Ayo Yang mau menjawab Tulis nama Sekarang Waktunya Membuat tulisan Enable Enable apa? Annotation Annotate Gambar Gambar apa? Gambar pen Yang pake laptop Lagi mudah Harusnya Kalau mau Maksimal Belajar di zoom Itu pake laptop Yang namanya belajar itu Harus modal Beli laptop Zaman sekarang gak ada laptop Seperti orang makan Gak pake gigi Ayo Gak ada yang mau ini Siapa yang mau mengambil? Nor Asia Nomor 5 Enak sekali Kalau mau itu Milihlah nomor yang Susah Itu baru Belajar hebat Ini Semen Ayo Boleh lah Gak masalah Semen-semen pun Saya hargai Kamu mau menulis Yang lain mana? Apakah murid saya Hanya perempuan saja? Laki-laki gak ada? Apakah Laki-laki hari ini Pake cadar Dan pake Nikop semua? Siapa NR itu? Nur Rahmawati Ayo Nomor 1 Apakah kita biarkan Seperti ini Sampai waktu habis? Dan Anda yang rugi Harusnya banyak pelajaran Yang harus diserap hari ini Ayo Kerjasamanya Anda mau rugi Atau mau untung Itu terpulang Itu tergantung Anda Ustaz Kalau salah Apa-apa kan Ustaz? Gak masalah Enggak ada hukumannya Kecuali kalau Kamu kalau salah Denda 100 ribu Baru kamu hati-hati Paling hukumannya juga Kalau kamu salah Suruh pusat di situ Siapa yang tahu Kamu pusat di situ kan? Aduh Kamu itu masih Tanya hukuman Kayak di kelas saja Kalau di kelas Ustaznya Galak Terus kemudian Yang salah akan dihukum Kan kamu boleh takut Kalau di kelas Lihat di sini Bagaimana aku menghukummu Aku menghukummu Dengan apa? Dengan cinta Insya Allah Ayo lambatnya Masya Allah Kayak penyu Semuanya jalannya ini Ayo nomor satu Siapa ini? Gak ada Nomor dua Jawabannya apa? Aina Halo Yang tulis Ini Tulisan Cina Ini siapa ini? Saya Ustaz Sedilah Ibrahim Ayo Apa jawabannya? Astagfirullah Ustaz Ini nomor dua ya Saya kira ini nomor lima Ustaz Aduh Ayo terus Jawabannya Oke gak apa-apa Ustaz Nombor tiga Bagus Aina Miftah Husayyarati Nomor tiga Bagus Nomor lima Al-Qur'an Kitabullah Bagus Nomor tujuh Halo Makhluk astral Ayo Ini tulisan apa Nomor enam Nomor lima Ustaz Mana? Ya kalau gak ada namanya ya mana mungkin aku mengatas siapa? Mengatas makhluk gaib Saya tanya Jin disini Gak ada namanya Kalau gak ada namanya gak ditanyain Ayo Ini ini Halo Orang Jepang Nulis nama gak tanggung jawab Nomor sembilan Mbak Bun Mbak Bun Kitabu Maftuhan Apa? Mbak Bun Kitabu Maftuhan Ustaz Eh Mbak Bun Al-Mudar Bisatu Maftuhan Tuh kan Sudah berapa kali orang yang kena tegur Baca seperti itu Mbak Bu Mudar Risa itu guru perempuan Jadi guru Mudar Risa Iya Mudar Risa itu guru Jadi guru perempuan itu punya pintu ya Kamu boleh masuk ke Astagfirullahaladzim Kalau Satu orang sudah insaf Muncul lagi orang gila yang lain yang sama Dengan penyakit yang sama Kenapa gak sekali saya memberikan dosis Untuk Dosis obat itu untuk seluruh kelas Begitu Yang hadir disini Saya udah bilang Mudar Risa itu guru perempuan Kamu tidak menghargai gurumu Gurumu kamu anggap rumah Kamu bisa masuk ke badannya Begitu Mudar Risa itu guru Apa sekolah bahasa Arabnya? Madrasah Madrasah itu Ustaz Nanti itu Mbak Bu Al-Madrasati Mbak Bu Al-Madrasati Maksud Bagus Ini nomor tujuh Gak ada Baiklah Ayo sekarang Nomor ini Siapa yang mau jawab saja Langsung cepat Gak usah ditulis namanya Ini ada yang salah Yang salah yang mana? Kolam Kolam Kolibi Apa nih? Percam 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 Al-Kolam Itu sudah salah Yang salah apanya? Ada Aliflam Betul Seratus Harus Kolam Tolibi Aliflamnya hilang Yang ini Aliflam Salah Saya roti harusnya Oke bagus Ini salah Harusnya saya roti Kemudian ini Gak apa-apa Satu orang saja pun gak apa-apa Jawab aja cepat Baitu Hamidin Bintu Hamidin Bintu Hamidin Bintu Hamidin Apakah ada gangguan penglihatan Anda ini? Kok banyak membaca ini salah Bintu Hamidin Anak perempuannya Pak Hamid Ini salah ya? Oke Kamu boleh melamarnya Bintu Hamidin Yang ini Rasulullah Ini ada Aliflamnya Rasulullah Ada Aliflamnya Oke Aliflamnya harus hilang Jadi Rasul Rasulullah Rasulullah Oke ini Bismul Waladi Bismul Waladi Bismul Waladi Oke Ayo Bismul Mudarisi Bismul Mudarisi Apa yang salah? Amun Amun Salah Nah Nah ini yang Ustadz bilang tadi itu Muhammadun Kalau dipanggil Hei Muhammad Jangan Muhammadun Tapi ya Muhammadun Ayo Baca disini Ya Ya Muhammadun Ya Muhammadun Ya Ustadz Ya Ustadz Ya Ustadz Oke ya Ya Khairi Ya Allah Bagus Sekarang kita tes Pemahamannya Mari kita baca disini Ya Ya Ali Ya Ali Ya Ali Ya Allah Ya Syekh Ya Syekh Ya Ustadz Ya Ustadz Ya Rijali Ya Syirun Ya Amar Ya Syekh Ya Amar Duktur Ya Duktur Ya Duktur Jadi ada perbedaan ya Kalau Ya Duktur Kalau tidak ada Kalau Ya Menjadi Ya Syekh Ya Syekh Ya Syekh Ya Rok Oke Sudah Mari kita teruskan Ayo Ini namanya Diidofahkan Ke isimabni Man Man itu adalah pertanyaan Untuk Kenapa ada tanda tanya ini Karena Man Ini buku siapa? Kitabu Man Ayo Semua cakap Kitabu Man Yang ke bawah 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 Nah ini yang saya bilang tadi Ini adalah Hamzah-Hamzah wasol Hamzah-Hamzah yang saya garis bawah ini Tidak dibaca Kenapa? Karena dia di tengah-tengah huruf Tengah-tengah kata Ini dibaca Kalau di tengah-tengah seperti ini gak boleh dibaca Ayo lidahnya kita lemesi Kita Coba Ismun Bukan yang ini Ini kadang-kadang dibaca kadang-kadang tidak Kalau di depan dibaca Dengarkan Ustaz Ayo Sudah dikasih contoh masih salah Ini Ayo entah Wah Tidak Tidak Menunjukkan Lepot Lalu Ngomong apa itu? Tidak dengar 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 Tidak mendengar Tidak dengar Tidak dengar Tidak dengar Yang saya garis bawah itu sebetulnya gak boleh dibaca. Karena di tengah-tengah jangan dibaca. Jangan dibaca. Alifnya jangan dibaca. Ini namanya Hamzah Wasol. Jangan dibaca. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Ayo. Ismul waladu Muhammadun wasmul binti Zainabu. Kenapa waladu? Kenapa waladu? Sudah belajar mudhaf ilaih. Kenapa masih baca waladu? Walid. Waladi. Waladu. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Ayo. Yang kedua. Ismul muda Risi. Ismul muda Risi. Masu. Masu. Ismul muda Risi. Hamidu. 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 Ustaz. Ismul muda Risi. Oke. Ayo. Ibnu Khalidu. Ibnu Khalidu. Masih saja. Masih saja. Kapan tobatnya? Pelajaran hari ini itu mudhaf ilaih. Ibnu Khalidin. Ibnu Khalidin. Ini tidak boleh diberikan ini ya Allah. Anaknya Pak Khalid di sekolah. Anaknya Pak Hamid. Yang kedua itu wajib kasro. Apalagi nama laki-laki. Ayo. Jawab. Baca yang otomatis gitu loh. Ibnu Khalidin. Masya Allah. Cukup. Hari ini kita sampai di sesi ini. Coba. Nah ini dia. Alaman 32. Konsepnya. Saya rotu. Saya rotu. Al muda Risi. Mobilnya Pak Guru. Saya rotu. Itu mudok. Mudar Risi. Mudok ilaih. Nah. Saya mengajarkannya tidak secara teoritis. Tapi langsung praktek. Karena orang teori boleh hafal. Prakteknya susah. Apalagi praktek di lidah. Wuih. Susah sekali. Anda yang belajar aja masih terseok-seok. Masih sering salah kan. Betul tidak? Betul. Nah itulah. Bahasa itu bukan teori. Bahasa itu harus di lidah. Harus diucapkan. Nah bagi Anda saya mau. Ini saya akan kirimkan di grup. Anda baca 1 sampai 6. Baca, direkam, dikirim ke grup. Satu orang, satu orang membacanya. Seperti ini. Ibnu Muhammadin fil-Iraqi. Wabnu Hamidin fil-Hindi. Rekam. Sampai selesai. Sampai nomor 6. Direkam. Dan dikirimkan ke grup. Ini adalah tugasnya. Akan saya kirimkan nanti di grup ya. Oke. Hari ini cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Saya ingin lidahnya fasih. Ini pengalaman berharga. Orang belajar bahasa itu kebanyakan hanya membaca dalam hati. Kemudian difahami. Tapi lidahnya jauh. Bahasa itu harus diucapkan. Nah mumpung kita masih awal-awal belajar bahasa. Saya ingin menumbuhkan cinta kepada bahasa itu. Dengan Anda mengucapkan. Karena sejatinya itulah cara terbaik untuk belajar bahasa. Ya. Apakah Anda memahami maksud saya? Alhamdulillah. Oke silahkan lihat di chatting. Di situ saya kirimkan absen. Dan feedback untuk hari ini. Silahkan diisi. Dan kita insya Allah ketemu di kamis depan ya. Insya Allah. Silahkan diisi. Apakah sebelum saya tutup ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kalau begitu ini akhir sesi kita di hari ini. Terima kasih. Kita tutup sesi kita dengan membaca doa. Wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Wabihamdika. Asyadu ala ilaha ila anta. Astagfirullah wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Aku lukau lihada. Wa araukum ala kuli khairin. Wallahi waktikum al-afiyah. Wallahi waktikum alaikum. Wallahi waktikum warahmatullahi waktikum warahmatullahi waktikum warahmatullahi waktikum warahmatullahi waktikum warahmatullahi waktum. Sampai jumpa di video selanjutnya.